luar biasa guys tantangan mau ke arah gunung sadon lewat jalur ini disarankan jangan di musim penghujan luar biasa jadi motor saya aja ngesot ngesot guys pokoknya seru banget halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di vlog saya oke guys rencana hari ini saya mau ke gunung sadon kurang lebih ya trekking lah jadi saya ditemani sahabat saya atau sering disebut kalau di konten saya itu my friend yaitu bang adi kemarin ada yang nanya itu waktu saya ngambil konten di kali jadi bareng keluarga jadi dia nanya bang heru katanya mana itu my friend nya gak keliatan nah hari ini saya bawa my friend saya halo assalamualaikum semuanya yang disana oke ya kurang lebih kayak gitu guys ini saya ambil opening nya ini kurang lebih udah deket dengan kediamannya pak perbowo jadi view nya lumayan cakep jadi rasa rasa kayak di tour aja oke guys untuk kesuruhannya lebih lanjut seperti apa nanti kami mau ke gunung sadon biasa kalau kalian suka dengan channel saya jangan lupa subscribe komen like and share oh iya saya lupa satu lagi tekan tombol lonceng nah teman teman lah di luar sana dapat notifikasi video terbaru dari saya oke guys untuk kesuruhannya lebih lanjut seperti apa ikutin ya saya mau menuju ke gunung sadon nah guys kalau mau ke gunung sadon gunung sadon kurang biar hanya ke situ nah patokannya disini guys garuda farm jadi ada perternakan sapi ya kurang lebih kayak gitu guys jadi barangkali kalian yang mau berkunjung ke gunung sadon jadi melewati patokannya ini kalau udah ketemu garuda farm naik ke atas untuk kesuruhannya lebih lanjut seperti apa gunung sadon ikuti terus oke guys selamat menikmati nah guys buat kalian yang hobi menguji nyali adrenalin menurut saya gunung sadon adalah tempatnya ini guys itu di atas saya itu warung biasanya kalau di hari weekend dia buka berhubung saya datang kesini bukan di hari weekend tutup jadi buat transit menuju ke gunung sadon jadi antara warung ini ke gunung sadon ya kurang lebih setengah kilo lagi guys jadi kalau hari besar dia buka jadi banyak orang-orang dari mana-mana berhenti kesini sekedar untuk ngopi mungkin makan mie segala macam ada disini guys ini bangku kayu jadi buat istirahat dengan panorama view nya kurang lebih kayak gitu guys jadi Cibinong Jakarta wah kelihatan pokoknya intinya Bogor kelihatannya udah lumayan cukup tinggi jadi sekali lagi guys buat kalian yang senang dengan tantangan alam liar menurut saya gunung sadon itu jawabannya pokoknya keren banget guys oke untuk seruannya lebih lanjut seperti apa guys hari ini saya mau menuju gunung sadon ikutin terus ya mantap luar biasa guys saya berkali-kali gak bisa bilang dengan kata-kata view nya mantap banget saya rela ngeuber untuk sebuah konten biar teman-teman di luar sana tuh tau jadi Bogor tuh selain luas dia punya panorama yang cukup menjanjikan buat teman-teman yang mungkin masih penasaran Bogor tuh kayak apa sih pariwisata alamnya kurang lebih kayak gini guys pokoknya top banget deh oke guys mantap nah kurang lebih kayak gini nih guys jalannya tuh jalannya itu masih tanah batunya cukup lumayan-lumayan gede jadi untuk menuju gunung sadon ya kurang lebih kayak gini jalannya nih ya ini salah satu kondisi nih kondisi jalan yang mau menuju ke arah gunung sadon jadi buat teman-teman yang mungkin senang dengan adrenalin kurang lebih jalur jalannya tuh kayak gini masih tanah kalau musim hujan menurut saya cukup lumayan sangat-sangat ekstrim oke guys nah guys untuk menuju ke gunung sadon kurang lebih jalur jalannya kayak gini nih nah nih yang unik ini nih guys disini ada curuk penyanten ini kalau dilihat guys jalannya cukup lumayan curan jalannya jalan tanah tapi apa yang enggak sih buat kalian yang senang dengan tantangan alam wisata alam liar jadi pemburu piu keren-keren menurut saya patut kalian perhitungkan ke depannya jadi enggak cuman gunung sadon aja tapi kita juga dapat disini khusus kalau buat kalian mau ke curuk atau air terjun nih ada disini oke guys nah guys setelah kita menempuh perjalanan dari bawah nih polemon jadi jalurnya kayak gini guys ini buat camping kurang lebih kurang lebih kurang lebih kayak gitu guys di atas guys oke guys nah guys di perkampungan Bojongkonen disini masyarakatnya masih sangat alami jadi masaknya pakai kayu bakar kurang lebih kayak gini jadi masak pakai kayu bakar itu memang beda kalau dibanding dengan kompor jadi rasa nasinya juga orang-orang udah pasti tahu kalau di kampung jadi kehidupan disini masih alami oke guys untuk soalnya lebih lanjut tetap ikuti perjalanan saya menuju gunung sadon oke oke guys video ini cukup lumayan panjang jadi saya ngambilnya itu cukup lumayan detil mulai dari bawah sampai titik ini nge-review jalur mau menuju ke gunung sadon terima kasih buat kalian yang udah setia mengikuti video saya jadi nanti saya bikinkan video khusus untuk video nge-review di gunung sadon nanti saya ceritakan satu demi satu jadi untuk untuk kelanjutannya lebih lanjut ikuti terus ya perjalanan saya di video part 10 kedua oke guys selamat menikmati